Siapa berjalan dengan jujur takut pada Tuhan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, siapa menindas orang lemah menghina segitakan, siapa menaruh belas kesihan pada orang miskin memilihkan Tuhan, berbahagialah orang yang menaruh belas kesihan pada mereka yang menerita, takut pada Tuhan ada keberaman, perlindungan, sumber kehidupan sehingga terhindar dari berat maut, hati tenang menyegarkan tubuh. Iri hati membusukkan pulang, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, orang bebal melempatkan nafsu dan merasa amat, diubahan beberapa ayat dari Amsal Pasal 14. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Amsal, beberapa ayat dari Amsal 14, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, di dalam tertawa pun hati dapat merana, kesukaan dapat terakhir dengan kedukaan. Orang yang tak berpengalaman berpercaya pada setiap perkataan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Siapa lakas naik darah berlaku bodoh, orang jahat tunduk berdekat orang baik. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Dalam jenis payah ada keuntungan, makota orang bijak adalah kepintarannya. Dalam takut pada Tuhan ada ketentraman, perlindungan dan sumber kehidupan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh tapi iri hati membiskan tulang. Siapa menindas orang yang lama, menghina penciptanya. Siapa menaruh belas kesihan pada orang miskin, memilihakan Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Sudara-sudara dalam kemenusiaan, Sekali lagi pesan-pesan Amsal Telomo kepada kita dalam konteks kekinian kita. Kita bisa langsung memaknai bagian-bagian Amsal ini dalam hidup dan kehidupan. Dan tidak perlu menerjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Bagian-bagian ini sangat mudah dikirna dan mampu kita pahami dengan baik dan benar. Sangat jelas untuk kita sekalian. Ada kepedihan, kesedihan yang berakhir. Ada perasaan, ada luka-luka batin yang tersembuhkan dekat-dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam hidup dan kehidupan keseharian, Dekat dengan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan melalui firman. Dan juga mengikuti apa maunya dia dalam hidup dan kehidupan. Tunduk dan tahap kepada dia. Itu bisa menjaga hidup dan kehidupan kita dalam banyak hal. Sedara-sedara dalam kemanusiaan, takut pada Tuhan akan memunculkan ketentraman perlindungan. Dan takut pada Tuhan juga disebut sebagai sumber kehidupan. Dan mampu melepaskan seseorang, siapapun dia dari jelatan maut. Oleh sebab itu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan. Termasuk memperhatikan orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang terlupakan. Ketika kita melakukan sesuatu kepada mereka, Itu juga berbakna kita memilihkan Tuhan Allah. Mereka ada di sekitar kita, mereka ada di antara kita. Bukan untuk dihina, bukan untuk ditindas, Tapi justru kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui uruan tangan kepada mereka. Sedara-sedara, mari kita melakukan banyak hal untuk Tuhan melalui sikap perilaku dan tindakan kita kepada bersama. Terima kasih telah menonton!